Hai teman-teman selamat pagi sekarang kita lagi ada di Surabaya sebentar lagi kita mau check out dan kita lanjut ke kebun binatang Assalamualaikum teman-teman sekarang kami lagi ada di kebun binatang Surabaya dan ini penampakannya kita tadi udah masuk dari dalam terus bayar tiketnya secara online non-tunai gitu pembayarannya pakai kiri terus harga per tiketnya itu Rp15.000 satu orangnya dan untuk anak-anak dua tahun itu udah masuk bayar tiket ya gitu dan untuk pertama kali datang itu kita disambut oleh jerap nah tadi untuk pintu masuknya aku lupa shoot tapi begitu masuk dari pintu sana terus kita langsung disambut oleh jerapa dan kesini itu ada jalan jalur lagi tapi boleh kebebas jalurnya mau kemana tadi aku begitu masuk langsung belok kiri dan ada jerapa dan disini ini binatangnya ya ada yang kosong sih ya Sofia karena lupa bawa stroller dan akhirnya dia minta gendong terus gak mau jalan guys nah disini itu ada tempat perbelanjaan jajanan jajanan gitu ya dan disini bagian sini tempatnya 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 burung-burung di samping pintu masuk di sebelah kiri ini ada julong Sulawesi aja nih yang bisa di syuting sopia dimana ini bumbu tidak tahu sopia di kebun minatang tapi lihat kan tapi tes tutup ini oh gitu sopia kenapa gendong terus kenapa nggak jalan sendiri jalan jalan di sini juga ada taman selfie tuh banyak sih yang kosong-kosong gitu burung merah burung merah burung merah ini biasanya hi guys hi guys hi guys hai berang-berang ada berapa berang-berang ini ya itu satu doang itu ada berapa satu doang enggak itu hutung ada berapa dari sini lihatnya hutung ada berapa dua dua tidak satu doang kan ini satu doang kan ini yang ini saat ini satu dia dan ini ada juga peranakannya singa lepas guys mereka bebas dibebaskan gitu aja tanpa dikandang berarti mereka aman guys dia marah guys dia ngikutin dia marah di setting dia ngikutin dia marah bye bye singa kamu marah dibilangin singa kamu marah mana mereka ada ketinggalan guys disini juga ada apa ini ya keterangannya mana nih gak ada keterangannya kita lebatin saja dan disini tempatnya toilet ternyata guys jadi toiletnya itu lumayan banyak disini jadi kalau jalan kaki itu gak perlu khawatir sih kalau pas di daerah mana ingin ke toilet itu tempat kamar kecilnya ini perkici masih ke di daerah perburungan guys kita masih di daerah perburungan nih dia bete karena kepanasan guys kita ke sini saja kita ke sini saja nih melaku melaku assalamualaikum sekarang kita lagi ada di kebun binatang surabaya jadi tadi baru aja ke daerah burung perburungan dan sekarang kita balik lagi udah keliling di daerah perburungan sekarang kita tembusnya di daerah pintu masuk tadi sekarang kita lagi ada di daerahnya jerapah ya teman-teman disini ada anoa tapi gak tau anoanya di gimana tuh itu ada anoa dan nakpa karkasi di samping pintu masuk ada jerapah disini jerapah dan disini ada rusak atau apa ya rusak dan tempat istirahat lumayan cukup banyak ya guys ya tempat santai-santai itu lumayan cukup banyak tempat cuci tangan juga lumayan cukup banyak disini disediakan tapi gak tau airnya ngalir atau enggak airnya ternyata ngalir jadi aman ya guys kalau mau cuci tangan semel dulu semel lihat emi dong monyet besar monyet besar mana monyet besar di sebelah kanan sana monyet yang besar oke baiklah oke mau monyet besar sekarang kita rajin kemana disana ya mana tuh oke 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 musik ada ontak juga penuh satu ini duduk ini kalau duduk itu cumpah dong maaf ya di hutangnya ngapain di hutangnya ngapain di hutangnya ngapain ngapain ya dia kita masuk ya masuk masuk dia mau masuk ya mobil lempar ke sana enggak unta panggil hutangnya hutangnya ngapain untanya lagi jilat-jilat besi kambingnya lagi dikasih makan teman-teman jadi karena luas banget aku sarankan untuk yang bawa anak-anak tuh harus wajib banget bawa stroller ya karena benar-benar ini menguras energi tapi tempat-tempat untuk istirahat kayak mumpeng gitu banyak banget ya teman-teman bagus banget jadi kalau kesini bisa tuh kalian bawa makanan terus kalau capek banyak banget tempat untuk istirahatnya jadi enggak perlu bawa payung karena tempatnya teduh juga enggak banyak banyak banget pepohonannya dan disini ada wisata perahu untuk main perahunya ya teman-teman tuh seperti ini disitu tempat wisata perahu dan disamping kanannya ada wisata orang hutan nah aku belum ketemu nih buaya ada dimana jadi mau lanjut mau cari buaya dulu usianya udah 106 tahun kebun binatang Surabaya ini baru saja anniversary ke 100 6 tahun dan ada taman bener-bener ya ini kebun binatangnya banyak taman cuman lumayan banyak hewan-hewan yang enggak ada nah sekarang kita udah ada di mobil tadi kita udah selesai keliling dari kebun binatangnya tadi kita mau cari buaya tapi enggak ketemu entah kita yang enggak ketemu atau memang sudah enggak ada buayanya jadi sekian dulu vlog kita hari ini sampai jumpa kembali di konten-konten selanjutnya jangan lupa like komen dan bye guys bye guys bye biar kami tambah semangat bikin konten-konten lainnya jangan lupa like komen dan subscribe bye guys assalamualaikum 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 assalamualaikum